Ya assalamualaikum sahabat YouTube semua di pagi hari ini kita jumpa ALS 160 ya ini trayek Medan Jakarta gunanya cukup keren kita nanti sekalian review bagian dalamnya ya ini ini jurusan Medan Jakarta ya Medan Jakarta ini kebetulan sini udah ada youtuber-youtuber yang bikin stikernya ini ya banyak kilat ya guys kita lihat bagasinya lumayan luas besar ya bodinya memang terlihat sudah agak tua ini setelah dia oke lah masih tetap oke ya ini bodi legasi ya dari karuseri Laksana ini mesinnya sedang hidung asapnya asapnya lumayan ya kawan-kawan semua ini ukurannya kalau di belakangnya ya siap-siap lah kena asapnya ini lumayan kurang ini bodinya ya kelihatannya ini baru dicuci ya karena ini masih banyak air-air yang menempel di bodi bisnya ini tadi drivernya ya belum sempat nanya namanya siapa tapi udah diizinkan tadi untuk masuk ke dalam belakangnya keren ya guys ada tulisan eksekutifnya ini LS 160 Medan Jakarta ini mesinnya lagi hidup ya nah itu terlihat terlihat sesona ganis desa itu misalkan aja kita lihat misalnya sangat rapi ya belakangnya juga bagus guys ini ada Jakarta bagasinya cukup luas bisa nampak dari sini tembus ke bagian yang sebelah sana ini kronya oke oke sekarang kita mau mereview bagian dalamnya ya Alhamdulillah tadi sudah dapat izin dari drivernya untuk mereview bagian dalam ini kalau kita lihat ini setiurnya masih model lama ya ada logo Mercedes nya disitu Mercedes Benz disini kita lihat ini cukup luar biasa kawan-kawan semua ini karena dia ada selimut dan ada bantal ya ini pakai AC terbiasa di sini juga ada tempat meletakkan air minum ya tapi ini khusus dan spesial untuk yang bangkunya di bagian yang bangkunya di bagian paling depan ya bangku 1 2 juga bagian bangku nomor 3 dan 4 luar biasa kita lihat ini interiornya lumayan ya ada boneka-boneka seperti ini ini bikin dia semakin indah kalau dari interiornya ini kabinnya lumayan keren ini seperti pesawat kawan-kawan semua karena dia ada tutupnya ya ada tutupnya terlihat itu ada tutupnya bisa dibuka sehingga ini nggak bisa ini dapat mencegah tas kita barang bawaan kita itu supaya dia nggak jatuh oke kita lanjut ke belakang ini tulisan bangkunya luar biasa ya ini ada tangannya bisa diangkat dan bisa diturunkan lagi ya pegangan tangannya disini ada juga tong sampah ya walaupun enggak terlalu bagus bentuknya walaupun enggak ada tutupnya tapi udah cukup lah untuk di perjalanan supaya nggak terlalu kotor ya disini yang kalau kita lihat kawan-kawan semua ini bangkunya cukup rapat ya kalau bagian tengah-tengahnya kalau di depan tadi terlihat lapang ya kalau yang bagian depan tadi ini terlihat lapang tapi yang mulai ke belakangnya itu agak agak rapat dikit tapi enggak mengapa ini kalau dilihat bangkunya lebih enak ya sebenarnya kalau pun tidak memakai bantal dia udah bagus karena dia ini melekuk sehingga kepala penumpang itu enggak jatuh itu enak ya Nah ini kerennya begini teman-teman ada tulisan dilarang merokok karena ini saya setuju ya sama bis yang kayak gini karena terkadang penumpang itu ada yang dia bawa anak kecil ada yang bawa anak bayi sehingga kalau di dalam ruangan AC gini ada yang merokok itu sangat membahayakan ya kita apresiasi dengan kru para kru yang dia setuju untuk menjaga kesehatan yang dia itu menjaga orang agar tidak terkena penyakit dari rokok-rokok itu ya karena ruangan berhasil ini tentu saja sebaiknya jangan pakai jangan merokok di dalam bis begitu oke Oh ternyata eh selimutnya enggak semua kawan-kawan ada juga yang enggak ada selimutnya ini bangkunya tapi mungkin ini karena belum dipasang mungkin ya waktu saya sudah mereview bis ini mungkin ini selimutnya belum dipasang tapi bantal semua sudah ada sayang berada di ruangan ini ini pakai pakai jaket-jaket sepeda motor jadi mungkin eh anginnya belum terasa tapi sebenarnya kalau di tangan ini sudah terasa dinginnya itu luar biasa ya oke ini bangku yang bagian paling belakang tapi nampaknya bangku yang satu ini beda sendiri ya kawan-kawan semua ini bangkunya beda sendiri dengan yang lain kita lihat nah kalau yang ini dia akan sama semua ya tapi kalau yang satu ini dia beda sendiri nih nggak tahu mungkin ada untuk krunya juga mungkin yang untuk krenetnya yang mau istirahat disini mungkin gitu ya kita lanjut langsung ke bagian dalam akhirnya kita disini melihat ada toilet toilet ini nah ini dilarang berak kawan-kawan semua ini berak ini bahasa Medan ya bahasa Medan berak itu artinya buang air besar ya kalau orang mendailing istilahnya bilangnya ini meeting ya nggak boleh meeting kita nggak boleh buang air besar yang diperbolehkan hanya kencing ya nah ini ada gambar livery ya gambar kita untuk kuku-kuku seperti ALS yang terlalu untuk untuk air body ALS yang terlalu ya ini cukup lumayanlah ya bersih ya lumayan ini sangat bersih bersih walaupun tidak terlihat mewah tapi bersih itu cukup luar biasa kalau di perjalanan ada toiletnya itu aman teman-teman semua jadi enak dia ya gak perlu nunggu nyuruh supirnya berhenti dulu kalau mau buang air kita bisa langsung ke situ cuman ya sabar-sabar lah terkadang disnya goyang ya bisa jadi gak enak juga buang air kecilnya ya ini bangku yang paling belakang ini cukup sempit kelihatannya ya cukup sempit ini juga bangku bangkit belakangnya oke ini sebenarnya bisnya mau berangkat teman-teman jadi ada bapak-bapak yang menyusun pak mau ke Jakarta pak ya berapa omkosnya ke Jakarta pak 1802 orang berapa 1802 orang kok murah pak ya karena diganti bilang kan gak ada semangatnya 10 ribu jadi diganti oh seharusnya bapak berangkat semalam iya oh tapi diganti hari ini 2 orang 380 ribu insya Allah murah kali ya oh begitu oke 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 ya makasih pak selamat jalan pak oke bapak itu luar biasa ya teman-teman dapat omkos 380 ribu 2 orang itu dibikin begitu katanya karena semalam mau berangkat tapi gak jadi bisnya diganti jadi ongkosnya itu dikurangi katanya jadi 380 ribu itu keren ya betapa ALS ini ada suatu rasa menghargai lah gitu karena ketika di cancel ada juga diberi dikembalikan sedikit uangnya gitu ya kita lanjut ke depan oke drivernya oke kita ini ya ini bagian depan cukup nyaman ya kelihatannya teman-teman kalau bis yang seperti ini ini terlihat luas ada tirainya juga terlihat rapi kita pak itu semuanya dijaga ya kita melihat disini juga ada boneka ya ada tulisan Allah disitu betapa luar biasanya ALS ini ya mudah-mudahan dari situ semuanya mengingat Allah gitu ya dalam perjalanan berdoa kepada Allah selamat sampai tujuan ya amin ya Rabbul Alamin ini juga kita lihat bagian bawahnya ini cukup rapi rapi ya bersih walaupun tidak nampak terlalu mewah disini memang udah lama tapi tetap kebersihan itu tetap dijaga disini kita lihat kawan-kawan semua itu ada tempat kaki untuk keneknya ya atau stalkernya ya jelas lagi kawan-kawan perjalanan 3 hari 3 malam kalau gak ada tempat kaki ini itu bisa juga bukan capek diam podel semua ada juga tempat kamera mungkin ini drivernya mungkin youtube juga mungkin tidak tahu ini bagian atas ada televisi mungkin kawan-kawan ya cuman udah lepas ya udah gak ada lagi dipakai titip rindu buat ayam ya biasa itu orang tercinta dan oke kawan-kawan semua kita kembali keluar ya alhamdulillah ini sudah bisa kita review bisnya like komen dan subscribe subscribe